Hai Nah Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi di channel saya Takim li guys nah ini adalah keponakan saya guys John Siwa ini adalah keponakan saya John Siwa ingat nggak guys itu yang layangan ngamuk layanan layangannya dipatah-patahin ya ini orangnya dia bikin lagi ini ntar kalau nggak terbang ya itu patahin lagi ini proses penyampulan layangan gapangan guys ini adalah gapangan kelas guys ini jenisnya gapangan apa wah bukongan apa bukongan apa bukongan oh iya apa yang jenisnya bukongan ini bang nah ini loh bukongnya semok sekali guys Hai ini senderian berang-meter lah Oh senderian 4 meter guys ini layangannya lebarnya kurang lebih 2 meter senderiannya 4 meter ini oke guys ini mau lihat senderiannya guys nah mau lihat senderiannya wah ini dia nah ini 4 meter guys ke bahannya apa ini wah yang petung-petung lagi senar-senar yang ini ini kita nih kita kado sembunan kebal kita kado sembunan Oh ini guys kita kado disambung tali peti guys nah ini tiba-tiba suara ngukup guys kecil seperti ini suara ngukup ini nah ini tiba-tiba suara kita ngukup senderian ngukup ini guys oke lanjut ke Inggris Oh ya ini dia ini bambunya pakai bambu petung nah itu nah ini pakai bambu petung guys dan ini dikasih cakap seperti ini biar layangannya itu senderiannya tidak meluntir ke belakang saat ada hentakan offer dari apa itu pita guys ya nah oke lanjut ke lihat penyampulannya guys nah ini ini John Siwa guys ya guys enggak ngamuk layangan mana ya seluruh airnya seluruh airnya seluruh ini guys ini yang itu loh yang itu di persawan yang ngamuk layangan nah ini orangnya ini keponakan saya ini namanya John Siwa nah ini yang ada di video ngamuk layangan guys nah ntar kalau enggak terbang ya damuk lagi dipatahin lagi ini proses pembuatan gapangan guys anda pasti tidak asing lagi guys dengan ini seperti itu guys bokongan seperti ini modal seperti ini guys enggak tedaas berarti gablok apa goblok ini plastiknya nggak apa ya plastik lombok bro ini plastik lombok plastik pertanian ya oh ya plastik pertanian guys tayangannya lemes guys nah ini guys ini pembuatan gapangan klasik guys siap lampu ya siap bentar bentar weh mantep nah ini guys ngomong-ngomongnya umurnya berang-tahun layangan ini sama ini ya hahaha ini sebenarnya layangan tua guys diberubahin lagi dibentuk lagi seperti ini nah ini lihat ini lihat ini nah ini dulu pernah patah guys ini dulu pernah patah layangan ini nah ini dulu pernah patah nah seperti ini guys ini pakai plastik pertanian guys soalnya enggak dibadik ini cuma polos seperti ini nah ini tanpa batian tanpa batik ini untuk ini dia terbang bendino wajah ini pancuran mas ini pancuran wah mantep ini untuk terbang malam guys jadi biasanya dimblitari itu nerbangnya sampai tiga hari bahkan sampai satu minggu guys enggak diturunkan nah layangannya sampai kocong ini guys keberuntungan nah ini udah mau nice pengebangan seminggu tempat utuh ajar hajar hehehe hahaha Seminggu tempat utuh ini hehehe hahaha iya hahaha guys hasil subscribe you Of course главa pamit 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 ini ada lampu ini jenis siwa guys ngamuk layangan guys itu di video saya yang ngamuk layangan guys ini dia orang ya sekarang muncul lagi ini sudah musim layang-layang awal musim layang-layang dia bikin lagi guys ini jenis layangan klasik guys ya ini terbangnya umpun enak sekali guys untuk terbang malem wah merdeka ini soalnya lost doll soalnya ini sayapnya itu lebar guys nah lihat itu sayapnya itu sangat lebar sekali guys nah sayapnya itu ini lebar sekali nah faktor pembuangan angin yang tengah ini juga pengaruh loh guys di layangan ini kalau terlalu ke atas ini akan oleng-oleng guys jadi dipaskan saja guys ya ini pembuangan anginnya ini guys nah seperti itu guys iya wah lanjut lanjut iya lanjut guys ini akan ada guys penerbangannya ntar guys di video selanjutnya guys penerbangannya layangan ini guys anginnya sih rumat ya anginnya gak gelom terus terang malu-malu kabutan titip salam ya terus terang udah juga kan aku bisa ya nah itu guys nah ini yang kecil guys ini johan siwa dia bikin layang-layang guys nah itu dia guys ini adalah layangan klasik guys layangan klasik sekali nah itu pakai lem guys ya di lem seperti itu jadi untuk kain untuk plastik kayak gitu sama guys lemnya sama biwa besos burung lumayan lumayan berlaiki malah lumayan nih kurung joss tenang berarti lumayan nih hehehe meneklah tunggul baru muni joss nah itu nggak joss wah Hai proses pembuatannya lho Hai ojo lalipir wah madang nah nggak madang ntar pingsan guys madang itu bahasa indonesianya dalam makan itu bahasa jawa guys ini like blitar banyak sekali desa layang-layang seperti ini hai 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 pencetang yang oke ini banyu setan nggak oleh jahat larang enggak misalnya setan его rambut setan yang butuh setan yang butuh setan yang butuh apa ya setan yang butuh banyak setan nah ini guys proses pembuatannya guys nah tipe jatuhnya apa itu? di layangannya nggak kecil nggak kecilnya mau ngera dibijet itu ngera dibijet itu cari tinggal benar atau dibijet kayaknya ini kayaknya ini kayaknya bisa dibijet ini guys ini menyehatkan guys ya main layangan guys Lalu, ga ngumpul di kamar Gumbar negeri Guna ngapain Ngedop HP itu ya? Udah jangan ngapain Gumbar lama, gumbar Akan tutup Guna guys, inget guys hidup jangan seperti kain rusak cuma kumrak gak berpada gak ada gunanya guys kehiburan berkreasi guys dan suatu saat akan ada nilai jual guys nah itu guys seperti itu guys semua itu butuh namanya proses guys dan gak kelumbrak-kelumbrak wajah enggak lalu enggak lalu enggak lalu wajah kecelin ini guys jangan sih wajah bikin layangan guys oke guys disambung lain waktu guys tunggu video penerbangannya ini guys oke gak wajah oke video terbangnya ini disambung di segmen berikutnya oke mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke oke